Oke guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini saya akan membagikan Olahan Coklatos dan tepung kerigu ya Jadi bahannya ini guys ya Ada margarin Ini margarinnya 4 sendok makan Dan gelapasinya 3 guys ya 3 sendok makan Dan kita aduk-aduk dulu Jadi kita aduk dulu Biar lebih gampang Kita aduk tepungnya Antara sama coklatosnya Jadi lebih baik kita Lebih baik kita aduk dulu Dan ini saya pakai tepung kerigu 6 sendok makan guys Karena saya pakai Coklatosnya 1 biji aja ya Yang ini guys ya Nah cukup banget Kalau tepungnya 6 sendok makan Dan gula pasirnya 3 sendok itu udah manis banget guys ya Jadi pas banget lah ya Nah ini kita aduk dulu guys Ini lebih baik kita Aduknya pakai tangan ya Jadi biar lebih cepat guys Karena kan ini harus kalis ya Jadi lebih baik kita pakai tangan dulu ya Ini tangan saya udah bersih banget Jadi siap Pakai tangan biar lebih cepat ya Jadi kalis gitu ya Jadi ini gampang banget ya Ini cemilan yang simple Simple banget guys Cuma pakai 2 bahan aja Dan bahannya juga sangat murah ya Dan bisa juga kita jadikan ide bisnis ya Nah ini udah jadi guys ya Ini udah kalis Jadi Harus seperti ini ya Nah ini guys Ini udah bisa ya Udah bisa kita bentuk Nah seperti ini guys Dan sekarang kita bentuk dulu guys ya Ini dibentuknya bulat-bulat Jangan gede ya Jadi harus kecil guys Seperti ini nih Kalau gede Ntar takutnya matangnya agak Ribet guys ya Agak susah Agak lama juga kan Jadi harus dibikin kecil-kecil Seperti ini nih Pokoknya harus kecil ya Jangan gede guys Nah kita bulat-bulat seperti ini aja Jadi ntar kita bentuk lagi Pakai garpu ya Nah ini guys Nah ini udah siap ya Kita bentuknya bulat dulu Jadi sebelum kita panggang Kita bentuk dulu pakai garpu ya Nah seperti ini guys Nah ini setepis mungkin ya Dan ini juga bagus ya Kita bentuk pakai garpu guys Seperti ini Gampang juga kan Kita cara bikin Cara bikin bentuknya Pakai garpu guys Nah ini guys ya Ini cukup 7 biji aja ya Nah seperti ini guys Ini Udah cukup ya Jadi kita panggang dulu Dan ini apinya kecil banget ya Dan jangan lupa ditutup juga guys ya Jadi biar matangnya lebih bagus juga kan Ini dipanggang juga agak lama sedikit ya Pokoknya apinya ini harus bener-bener kecil banget guys ya Nah ini udah jadi guys Nah seperti ini Ini agak lama juga Ini pokoknya apinya harus kecil banget guys ya Nah ini udah matang guys ya Ini udah bisa Seperti ini guys ya Nah ini hasilnya guys ya Ini kan satu coklat tuh sangat mayan ya Ini guys Ini renyah guys ya Ini agak kering banget Saya bikin juga Ini contohnya guys Ini Tuh kan guys Ini udah Renyah Dan ini Agak kering juga kan Saya bikin Pokoknya Kalau agak kering kan Lebih enak guys ya Dan Lebih enak kita makan Nah ini contohnya guys ya Ini kan saya coba dulu Enak banget guys Pokoknya rasa coklatusnya Dapet banget Dan Buat kita jadikan ide bisnis Ini juga sangat cocok ya Apalagi Buat cemidan kita Sangat enak banget guys ya Dan Cara bikinnya juga sangat gampang Oke guys Sekian dulu Video singkat kali ini Semoga Bermanfaat buat kalian semua Dan terima kasih juga Udah menonton Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video